Sepanjang Ramadan berlangsung, warga di Kecamatan Sabak Barat, Sabak Timur, Rantau Rasau dan Nipah Panjang mengaku sedikit terbantu dengan telah mengalirnya air bersih ke rumah-rumah mereka. Kepala UPTD SPAM, Dinas PU Tanjap Timur, Albert Stephen mengklaim 85% air bersih telah disuplai ke rumah warga, meskipun ia mengakui masih ada jaringan pipa yang tersendat. Selain permasalahan adanya pipa di seribusi yang tersendat, UPTD SPAM juga mengaku masih ada kendala lain di lapangan seperti kebocoran pipa yang membuat air tidak terlalu lancar ke rumah warga. Namun pihaknya berjanji satu minggu ke depan permasalahan kebocoran tersebut segera bisa diatasi. Masih ada beberapa hal yang perlu kita benahi dan perlu kita lakukan perbaikan. Sambil berjalan itu tetap kita laksanakan.